I'd rather tilted windmills than sit at home Ultimate is not ready Kena slow kita hari kenceng Nah Gitu guys Bermain Biron ya Halo teman-teman semuanya Balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia Dan di video kali ini Kita akan bikin video AOV setelah update Dan juga setelah reset season ya Jadi abis update ini tuh Ada hero baru namanya Biron Terus buff nerf hero Yang lumayan lah itu ada Enzo yang di reward Terus ada titel ya yang di atas kepala Terus ada perubahan-perubahannya yang gak terlalu signifikan lah Gak usah dibahas semua Kalian kalo mau ngeliat apa aja yang ada di update ini Kalian bisa cek aja ke IG nya Petsnology Tadi gue sempet liat di dia terus Yaudah isinya gak ada yang terlalu penting buat dibahas Jadi disini gue bakal fokus untuk bikin tutorial Dan juga mainin hero Bironnya aja gitu Di AOV kayak gimana Sebelum itu teman-teman ya untuk hero Biron Sebenernya kalian bisa dapetin free Kalo misalkan kalian masuk ke event Terus masuk ke yang ini nih yang Charlotte of War Sebenernya Bironnya Harusnya bisa didapetin dari sini kalo misinya udah kelar gitu teman-teman Tinggal lu ridem doang Cuman disini gak tau nih ngebug Anjir kagak bisa ngeridem dari kemaren Akhirnya kalo misalkan kalian pengen mainin Biron Kalian harus beli Lah Loh udah dapet Nggak tuh Belum kan Kalian harus beli pake gold guys Bisa pake gold Jadi yaudahlah ya Goldnya juga gak akan kepake juga Tuh 300 ribu gue Cuman buat yang goldnya Pas-pasan atau yang masih Merintis Masih ngumpulin hero Agak sedikit Kesel pasti ya Karena Eventnya ngebug Jadi tolong segera dibenerin nih Apalagi ini video ini udah upload gitu ya Oke Kita bakal bahas skill set dari hero Biron kayak gimana Langsung aja ke videonya Let's go Kita mulai dari pasifnya Namanya fearless charger Jadi ini Pasifnya itu Kalian bisa liat di bawah darahnya si Biron Itu kalo misalkan kita ngehit atau ngeluarin skill Itu bar nya itu akan nambah gitu temen-temen Sampai nanti bakal ke charge atau jadi warna merah Kayak gini nih Nah Itu bakal jadi warna merah temen-temen ya Terus Kalo udah merah gini Kalo udah merah gini Kalo udah merah gini Buat nambahin pasifnya itu Cuman bisa pake basic attack Kayak gini Cuman bisa basic attack doang guys Dan juga sebenernya nambah darah sih Kalo misalkan kita Kalo misalkan kita lagi bar nya merah gini Kita basic attack Bakal dapet darah juga Bakal dapet left steal tuh Nambah tuh 89 89 gitu kan Terus Kalo misalkan udah merah gini Itu skill-skillnya itu Gak bakal bisa buat nambahin stacknya Atau gak bisa nambahin barah Malah justru berkurang Tapi Walaupun bar nya berkurang Itu damage nya jadi gede gitu ya Bakal jadi hampir 2 kali lipat Bahkan lebih gitu Tergantung nanti Level skillnya Jadi nih kan stacknya Bar nya ada 3 nih Merah-merahnya Kita ngeluarin skill nih Damage nya bakal jadi Tuh 1186 Kalo misalkan ada charge attack merahnya Kalo misalkan kita nge-skill Gak ada bar merahnya Atau yang polosnya Itu cuman 700 Jadi Ya gak nyampe 2 kali lipat sih sebenernya Cuman jadi lebih kegede gitu Bakal jadi ada charge attack nya Dan ini berlaku untuk semua skill Jadi kalo misalkan bar nya merah Itu semua skill nya itu bakal kena charge damage lebih besar gitu Dibanding kalo bar nya itu masih warna kuning Terus ini ada skill 1 nya namanya shatter blade Ya skill 1 nya cuman udah gini doang ngayun sama ngasih damage doang ya temen-temen ya Dan itu juga dapet darah sebenernya Itu juga dapet darah Kayak gini Cuman darahnya kecil Jadi kalo misalkan mau pake skill 1 Enak banget kalo misalkan ada charge nya Kayak itu Lifesteal nya tuh bakal gede banget guys Tuh Itu lumayan banget main Biron tuh Enak banget Untuk nge-damage pas lagi ada charge nya Terus skill 2 nya Disini ada storm attack Ini kalo skill 2 nya itu Kalo misalkan Bar nya belum nyala ya Masih kayak gini Ini skill 2 nya kan Dia kan kayak ngedace gini Kalo kalian basic attack Itu dia cuman ngasih slow doang ya Kalo misalkan bar nya belum merah Tapi kalo misalkan bar nya udah merah temen-temen Kalian pake skill 2 Kalian basic attack Musuh nya bakal kena knock on gitu ya Udah gitu doang Simple banget Terus yang terakhir ini ada ultimatenya Suppressive field ya namanya kalo ga salah Jadi ini ulti nya itu Intinya Biron itu dia ngasih shield ke dirinya Terus ini juga ngasih slow juga ke musuh temen-temen Ini juga ngasih shield ke Biron Sama ngasih slow ke musuh Jadi nih Biron ini Hero nya tuh bener-bener strong banget sih Kalo misalkan di AOV ini gua gak tau Bisa ga nih kepake Nanti kita liat nanti di turnamen-turnamennya AOV itu bakal kayak gimana Harusnya masih kepake sih walaupun ada charlot disini Apalagi kan di AOV kan pakenya global band pick ya Jadi hero-hero kayak gini tuh Masih available bisa dipake banget nanti Terus ultimate nya juga bergantung juga nih Sama pasifnya si Biron Kalo misalkan pasifnya nyala nih Merahnya gini nyala Ini ultimate nya Shield nya juga makin tebel Jadi kalian kalo misalkan Pengen shield nya gede Kalo bisa bar nya tuh lagi merah biar shield nya makin tebel Terus tadi gua ngeliat Di AOV ya Di AOV tuh dia ada tutorial Dia juga ada tips & triknya Biron Lengkap banget cuman pake bahasa Thailand Jadi gua ngeliatin gameplaynya aja gitu ya Tapi gua ngerti gitu ya Dari gameplaynya dia Jadi kalo misalkan si Biron ini stack nya nyala Kalian bisa pake ultimate nya buat ngecek bas temen-temen Kayak misalkan kayak gini nih Itu bakal keliatan tuh Ada partikel yang dateng ke dia Dan itu keliatan kalo misalkan ada musuh di sekitarnya Terus tadi yang belum gua notice itu Ultimate nya juga Selain ngurangin musbit musuh Kalo misalkan pasifnya nyala Merahnya nyala Itu Biron nya juga dapet musbit juga Jadi musuhnya nge slow kita nya larinya kenceng Itu kalo bar nya merah Jadi ulti nya Biron ini bagus banget kalo misalkan Bar nya tuh nyala guys Untuk kombonya Kombonya sebenernya Biron ga ribet ya Kayaknya cuman tinggal skill 2 skill 1 Ntar gua nyari stack dulu Nih Kombonya Biron ini tuh cuman kayak skill 2 Basic attack Skill 1 Ulti Sebenernya kayak gitu doang Kombonya Biron Misalkan kayaknya kalian dari samping gini kan Dari jauh Mau nge flank musuh Tinggal begini Gini 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 Baru begini Bang tapi Itu ga semuanya merah Ya makanya kalian kalo bisa Sebelum war itu Kumpulin merah dulu Biar semua skill nya itu Kena 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 pasifnya si Biron Tuh Semuanya Semuanya kena pasifnya Biron Merah merahnya Biron nyala semua Udah gitu guys Untuk tips and trick main Biron Sama penjelasan tentang skill 1 Biron Kita langsung ke build dan juga Arcana dan juga itemnya Let's go Ini buildnya dan juga Arcana Run dari hero Bironnya Di AOV ini Buildnya kayak gini Cuman kalo misalkan musuhnya tebel-tebel Kalian bisa ganti rank breakernya Pake longinus dulu Di early nanti Late game nya baru bisa ganti Ke Muramasa Kalo misalkan musuhnya empuk-empuk Terus kalian pede Lawannya kalian bisa pake rank breaker Kayak gini itemnya Pake omni arm juga Cuman kalo misalkan Mau bikin musuhnya ngeslow Pake frost cap juga ga masalah Karena masih bisa juga Untuk runnya Kalian bisa samain aja Pake yang kayak gini Dan juga pake arcananya Full armor pierce ya Karena dia ga mainin basic attack Ga nyari critical sama sekali Bener-bener nganderin Burst dan juga Damagenya dia Jadi harus dikasih Arcananya Damagenya semua gitu Ones lock Assassinate Sama scawer gitu ya Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya Untuk melihat gameplay bironnya Let's go Oke temen-temen Sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya Dan kita akan pake biron ini ya Gue baru Engeh Kalo misalkan di OV itu Kalo belum 3 match Gak bisa dipake di ranked Jadi Harus main di QM Dan QM nya itu Udah pasti ketemu manusia guys Bukan ketemu YTTA gitu ya Kalo misalkan disini Jadi QM nya itu lebih susah daripada Ranked sebenernya Cuman Gimana ya Ini gua find match jam 7 pagi Sebenernya gua find match Justru dari jam 6 pagi Gitu Dan ini udah jam 7 Satu jam Gua untuk Ngedapetin biron Mana mah ini mau gua minta tolong tadi Gua kalah cepet sebenernya Tadi gua kalah cepet sama Seniel nya Seniel udah pick biron dulu Terus gua kayak Bang Boleh minta tolong gak? Minta biron Please Gitu Terus gua makasih banget sama dia Karena gua telah diberikan biron nya ya Jadi ini Gua gak peduli guys Menang kalah kayaknya Akan gua uploadnya sih Karena gua udah gak kuat Find match nya gitu ya Kalo buat main QM Kalo ranked aman aja sebenernya Cuman kan buat ranked harus pake mastery Jadi Gak bisa guys Dan ini lawannya udah pasti akan biron juga nih Ada biron ada floren Gatau udah dapetnya yang apa Ini gameplay nya kita harus pake basic attack dulu Pokoknya Floren level 1 Gak akan bisa ngapa ngapain guys Gak usah takut Kejar aja dia Kayak gini gini nih Kejar aja dia Deng Nah kok level 2 gini Gua gak tau ya Coba test drive kali Cuma test drive aja kali ya Karena kan gak pernah nyoba sebelumnya Karena kan kita gak pernah nyoba ya Katanya Floren King DS Apa gitu Jadi kita Coba aja Oke 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 Biron support ya tuh Saking pengennya pake biron guys Semua hal dilakukan sama dia Oh iya sekarang juga AOV Kalo misalkan mencet chop 2 kali gini nih Di tap gini 2 kali Udah ini ya dia ya Udah bisa gitu Cuman kurang 1 doang ini Kurang apa namanya Kurang tombol basic attack yang bisa diarahin Nih dikira gua gak tau lalu disini ya Ih kuat juga ya ternyata ya Lumayan kuat juga bray Tapi apa bakal bikin ini Ini kalo di geng bisa banget sih nih Tinggalin aja anjir Gak akan Gak akan kena buat ini Kenapa di ulti gua bajir Kenapa gua di ulti bajir Gak apa bang yang penting lu udah ngasih gua main biron tadi ya Makasih banyak gua Untuk buildnya kalo lawannya ginian pake apa ya Aduh biron sih kuat banget ya Kuat banget ya Masih bisa-bisa aja guys Cari stakkan dulu Cari stakkan dulu kalo bisa Baru kita skill 1 Baru lawan lagi nanti Pakai ulti dulu Baru gini Waduh Waduh Anjir Telap gua sih gila Juga ya main biron ya disini ya Gua jarang main biron juga soalnya di Haoga Nih 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 coba ya Coba nih kalo kayak gini nih Ini yang gua takutin nih kalo main biron nih Ultimate is not ready Kalo misalkan jauh dari tower Bahaya Berarti bisa sih tetep bisa kena solkel sama Florent sih Bisa-bisa banget guys Bisa banget Bisa banget sih Bisa banget sama Florent Harus pinter-pinter mainnya aja sih paling kalo main biron ini lawan Florent Ini lawan Florent yang biasa aja guys Kalo lawan Florent yang Yang jago Gak ngerti udah gua dah Can you notebook dit treatment Gak ngerti udah gajian Gain 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 Sangat vorog Dan dari di penyelit Anjir Gain Bisa banget berarti ya Lawan King Florin Masih-masih kebantai guys Biron guys Kalo King Florin ultinya kena Biron gak bisa ngapa-ngapain coy Bener-bener mainnya harus Pake otak Coba kita lock tail Anas ya Bisa gak nih Ngeflank pake ini Ngelock tail Anas Kalo dapet Bukan user guys Support tipikal setengah ikhlas Apa-apa bro Lagian siapa sih yang mau jadi support Dikiem Udah mau jadi support aja Udah bersyukur gak sih Memang ada orang mau main support guys Dikiem guys Males banget gue juga kalo Main game jadi support mah Ogah gue Udah gak apa-apa bersyukur aja Ada yang mau jadi support Main game ini Ini gue pengen cowok banget Tapi gak ada flicker cowok Dikadalin gue ini Coba kalo gue ada flicker cowok Pengen tau gue damagenya Disini bisa burst gak Nih ya Bisa lah sama aja lah Bisa lah sama aja lah Kalo ngelock-ngelock archer yang gak punya escape mah Gampang-gampang aja tetep ya Valhain gitu-gitu Nah gitu dong Comeback gak sih Slow Ini ada art di Regen Mati dia Ini Slim Slim Nih liat nih Biron NG Bang 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 Slow Ada di Minster Gelo Nih Kita pake ultinya Slow Bang Kena slow Kita hari kenceng Nah Gitu guys Bermain Biron Ya Gege Emang kuncinya main Biron tuh Kalo ada flicker aja sih guys Kalo ada flicker baru enak gitu loh Buat combo langsung masuk ke belakang Ke archer Cuman kalo gak ada Agak susah gitu mainnya Hero 2 menit sekali kah? Ngapain dia? Tolong stun in please Anjir Shieldnya gak nyampe Gultinya gak sempet ada Cuk Nice try Lucu banget Anjir Lucu banget Sumpah Astagfirullah Ya udah namanya juga Kim guys Orang nyoba hero Wajar aja Biar kata gue juga nyobakan ini Flashnya pake buat kabur cowok Rugi dong Siapa yang bisa nge stun duluan ya Siapa ya Pake item lari kenceng gitu Enak ini Supportnya pake item lari kenceng ya Gege Kalo misalkan kawanan sama Biron Enak kayaknya tuh Jadi gak usah pake Flash Bironnya Liat 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 Buset Ledakin gak sih? Astagfirullah Kegar ledakin itu Bubble Tahan terus tuh Bubble Nah Satu Selaw gak sih bro Masuknya bro Relax gak sih tuh Gede relax relax ya bro Nih bawah nih Ayo Telanas ya Flicker gue buat telanas doang No Kayak gitu guys Ngelock ya guys Liat 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 li Aduh Terus Nah Eta Wah Mete sih bener-bener Kayak main di rank bintang 2000 guys Nih kita coba ya Slimnya malah ke mid jir Woy slim Buset Masih farming aja Udah guys Gue gak akan retake ini yang main Biron karena Buat main key aim pagi-pagi pake Biron Sumba guys lama banget dan belum tentu dapet gitu Bisa kalah cepet Jadi ya kurang lebih gitu lah Biron lah ya Buat lawan Florentino Kayaknya tetep bakal susah banget sih lo kalo main Biron Terus Kalo buat ngelock archer yang gak punya escape juga gampang banget Damagenya bisa ngeburst Terus bisa sebagai opener juga di war Cuman ini hero, hero 2 menit sekali guys Baru bisa bagus atau bergunanya kalo punya flicker Kalo flickernya miss atau Gak ada flicker ini hero jadi gak guna banget Yaudah gitu aja sih Untuk gameplaynya kayak gitu guys Thank you udah nonton Sampai ketemu the next video Nanti gue mau naikin masternya Biar bisa main di ringket dah Jelek banget co Ini mainnya harus main key aim dulu Find waysnya seabad Biar bisa main key aim dulu